Ustaz Abdul Somad UAS kembali menjadi sorotan setelah mengaku dideportasi dari Singapura pada selasa 17.05. Namun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo mengklarifikasi bahwa UAS bukan dideportasi, melainkan tidak dapat izin masuk. Ternyata, bukan hanya Singapura, berikut empat negara lain yang pernah-pernah tidak mengizinkan UAS masuk wilayahnya. 1. Hong Kong Dikuti dari Tribun News, negara pertama yang menolak UAS adalah Hong Kong, pada Desember tahun 2017 saat hendak menggelar dakwah untuk TKI di negara itu. Dari kronologi yang dibeberkam UAS, saat tiba di salah satu bandara di Hong Kong, ia dan rombongan langsung dihadang dan diperiksa terpisah. Keluar dari pintu pesawat, beberapa orang tidak berseragam langsung menghadang kami dan menarik kami secara terpisah. Saya, Seder Dayat dan Seder Nawir, tulis Ustaz Abdul Somad. UAS saat itu menduga, rombongannya diinterogasi karena petugas di sana menerima isu terorisme sehingga kemudian tidak bisa menerima mereka. Di sana saya menduga mereka tertelan isu terorisme, karena ada logo bintang dan tulisan Arab, kata dia. 2. Timor Leste Pada tahun 2018 UAS juga ditolak masuk ke Timor Leste saat akan menghadiri acara politikus Sanana Gusmau dan Tablik Akbar. Dulu memang saya pernah tidak masuk ke Timor Leste, padahal sudah disusun acaranya dengan Pak Sanana Gusmau dengan uskut kemudian Tablik Akbar, kata UAS dalam sebuah wawancara. Pihak imigrasi negara tersebut menjelaskan menolak UAS karena acara berlangsung mendadak dan karena adanya isu terorisme. Imigrasi Timor Leste dapat faks dari Jakarta bahwa bapak UAS terosis makanya gak bisa masuk, tutur UAS menceritakan pengalamannya kala itu. Saat itu UAS juga menduga isu tersebut ada karena memang menjelang pilpres di Indonesia. Sehingga dikhawatirkan kedatangan UAS ke Timor Leste dapat mempengaruhi suara WNI yang berada di negara tetangga itu dalam menentukan pilihan. Dulu kan 2018 dikhawatirkan ada kelompok cebong dan kampret. Kalau sekarang semua kampret sudah jadi cebong, apalagi urusannya, kelakar UAS. 3. Belanda Swiss Setahun berikutnya, UAS juga ditolak masuk Belanda saat sang pendakwah hendak mencoba masuk melalui Swiss. Petugas imigrasi Swiss tidak memperkenankan UAS masuk dengan alasan paspor pria itu tidak memiliki akses masuk nilaiya Eropa. Petugas imigrasi Swiss pun mendeportasi UAS melalui Thailand. 4. Inggris Negara Eropa lain yang pernah menolak kedatangan UAS yakni Inggris. Dijelaskan UAS, kala itu, dirinya sudah mengantongi visa. Namun saat di pintu diberi cap, dirinya ternyata tak boleh masuk. Di Belanda tak boleh masuk. Di Inggris tak boleh masuk. Siapa yang unjuk rasa, kata UAS saat ceramah di Masjid Sabiha Gokchen, Bandar Udara Internasional Turki, dikutip dari Tribun News Wiki. Sejumlah kelompok komunitas tertentu di Eropa juga menolak kedatangan UAS. Karena ceramah saya dianggap menyinggung LGBT. Jadi persatuan LGBT dilaporkan mereka, di fotonya, orang ini jangan masuk, kata UAS. Akhirnya saya tak bisa masuk. Tak ada saya melapor ke TV, melapor ke pemerintah tak ada. Saya diam saja, tegas UAS.